Jadi bagaimana mungkin bisa membuat hati seorang terenyuh untuk kembali kebangkuan ilahi dengan kesadaran ruhani tanpa torikoh, gak bisa. Kita akan bercerita bagaimana pengalaman beliau bertekian dan kontribusi beliau di dalam membangun peradaban Islam melalui sasaran dakwah yang unik. Oke, langsung kita sapa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz. Alhamdulillah. Sehat, sehat, sehat. Ini yang menarik nih Ustaz Alim Ambiya ini ada di setiap channel bulan Ramadan Ustaz. Dulu Ustaz kalau boleh tahu nih Ustaz, dulu cerita awal kenal TKN itu gimana Ustaz? Saya anak pesantren, ya pasti kenal TKN. Oke. Pesantren saya di Cilacap, di Mondok Gading Kroyan namanya. Lalu saya kuliah jurusan Akhidah Filsafat. Akhidah Filsafat? Fokus di IAIN dulu, Win Jakarta. Win Jakarta. Nah itu kan di IAIN jurusan Akhidah Filsafat. Belajarnya Tasawuf lebih dari enam semester. Gitu. Oke. Tidak bisa tidak, pasti kenal TKN. Lalu saya melanjutkan S2 di ISTEK, International Institute of Islamic Thought and Civilization. Ini pendirinya Syed Muhammad Nakwib Alatos. Jelas. Yang di Malaysia itu saja? Iya, Malaysia. Itu saya juga belajar. Tasawuf tidak bisa tidak. Karena di sana, di situ riset tentang Torikoh untuk di Nusantara. Ngeriset Torikoh di Nusantara? Iya, pasti rujukannya salah satunya adalah rujukannya kitabnya Prof. Nakwib Alatos. Iya. Jadi saya mengenal Tasawuf secara akademik. Artinya pesantren itu kan juga pendidikan Tasawuf. Kemudian di IAIN, Suluddin, jurusannya Akhidah Filsafat juga belajar Tasawuf. S2 juga Tasawuf. Nah terus kok enggak ini? Maksudnya itu belum bertarikat baru kenal Tasawuf aja? Iya, itu masalah. Iya, itu masalah. Itu masalah. Jadi begini, selama ini selalu ada dikotomi antara Tasawuf dan Torikoh. Dikotomi, oke. Dibeda-bedakan. Padahal hanya problem definisi. Kita juga tidak perlu memisahkan itu sebetulnya. Hanya untuk memudahkan secara akademik bagaimana Tasawuf, bagaimana Torikoh. Lalu saat saya masuk di Akhidah Filsafat di IAIN, kita belajar secara akademik semua aliran Torikoh, perkembangannya, tokoh-tokohnya, kitab-kitabnya, tema-tema Tasawuf dalam silabus ataupun dalam kurikulum. Tetapi karena kita mempelajarinya hanya untuk konsumsi makan siang otak kita belaka. Sehingga tidak menjadi amaliyah. Oke, Tasawuf itu konsumsi akal. Aku konsumsi akal belaka. Mungkin akal dalam pengeritian otak. Hanya untuk sesuatu yang sifatnya pemikiran. Bukan sebagai nafas hidup amaliyah. Tidak seperti itu. Dan tidak tertarik. Mengapa? Ya karena kurikulum di IAIN atau UIN, kan untuk jurusan akhidah filsafat kita mengenal filsafat barat. Mempelajari filsafat barat dari rasionalisme, empirisme. Jadi hal-hal yang sifatnya intuitif, yang sifatnya ilmu batin, menjadi sesuatu yang bagi kita tidak menarik. Karena jiwa muda kan. Dari anak pesantren, belajar metodologi barat, mengenal filsafat barat, strukturalisme barat, positifisme. Sehingga agama, syariat, itu tidak menarik saat itu. Tidak menarik. Itu S1. Gak keren lah ya. Gak keren. Jadi cerita nih, langsung cerita nih. Langsung. Di akhir-akhir, jadi saya sempat juga sebetulnya berbayat ke Abah. Tetapi lagi-lagi. Tadu-tadu, berbayat ke Abah. Abah Anom? Iya. Itu S1. S1. Jadi kita kan mengenal Tiki Entity secara akademik. Lalu main ke Surya Layak hanya untuk wisata. Oke. Ini masalah ini. Masalah. Artinya tidak ada getar bahwa, oh saya harus berturiko. Ikut orang-orang kayak Inabah. Jadi cuma penasaran aja. Penasaran saja. Ya, gitu. Tetapi mungkin ada efek. Karena efek ilmu itu kan gak, gak semuanya efek ilmu itu langsung. Oke. Efek ilmu itu bisa. Bertahap. Setahun, dua tahun, tanpa kita sadari gitu ya. Nah, di akhir saya bikin skripsi, saya menemukan sesuatu yang beda. Tentang apa? Tentang filsafat ilmu. Filsafat ilmu. Jadi saya menulis skripsi tentang epistemologi. Tetapi saya tertarik dengan epistemologi Islam. Saya membahasnya ilmu huduri dan khusuli. Oke. Dari situ saya melihat frame yang paling cocok untuk saya telahah adalah kita risalah dunianya. Yang ghezali. Lalu begitu saya melihat figur yang paling tepat untuk saya teliti adalah Profesor Muhammad Naqib Al-Atas yang di Kuala Lumpur. Ya akhirnya saya mulai itu. Mempelajari apa itu? Perolehan ilmu secara husuli, secara laduni. Baru kerasa beda itu. Kerasa beda itu. Jadi risalah laduni yang membimbing saya dalam bingkai epistemologinya, landasan teoritis sebuah ilmu. Lalu, karena yang namanya bikin skripsi, itu kan pasti ada perenungan. Pernungan mendalam. Bertanya ke banyak orang. Udah mulai itu. Yang tadinya filsafat barang, filsafat barat. Paling keren gitu. Keren. Akhirnya gak jadi keren. Yang keren di situ Tasawuf. Dan Torikoh. Yang keren Torikoh akhirnya. Dan Alhamdulillah, sebelum skripsi saya selesai, saya udah ada tawaran kuliah di Istek. Istek di Kuala Lumpur. Jadi saya dikirimkan buku-buku Tasawuf, buku-bukunya Prof Naqib Al-Atas. Nah, sampai di, sampelah di sana, di Malaysia, banyak profesor saya, yang memang bertorikoh. Dari situ saya mengenal beberapa torikoh. Dan saya berbibuaiat. Prof Naqib sendiri bertarikah? Mereka tidak mendefinisikan itu. Karena Prof Naqib itu kan, ya kelasnya sudah beda ya. Akhirnya pertanyaan itu tidak relevan. Karena sudah sampai ke sana saya yakin. Nah, terus, dari situ, dari situ sudah tuh, mulai tuh, saya mendekat-dekati hal yang sebuah terikoh. Artinya sudah ada Amalia, meskipun bukan Tigen. Amalia, lalu setelah lulus dari sana, saya ngajar di IIN, lalu saya banyak mengedit dan menerjemahkan, kitab-kitab Tasawuf di Mizan. dari situ semakin kegalauannya. Hingga akhirnya saya bertemu dengan seseorang. Siapa nih seseorang yang bisa ngerubah ini? Iya, iya. seseorang. Seseorang itu, Allah Yair Ham, Kaya Haji Jezen, Jezen al-Abidin Bajil Asyad. Ini beliau nih, yang bikin saya kelepak-kelepak. Kelapak-kelepak gimana? Begini, selama ini saya ngeliat, ya berapa profesor-profesor Tasawuf yang saya kenal, dalam dan luar negeri, saya banyak mengenal. Profesor Tasawuf, artinya mereka bertasawuf, tapi tidak kadang menyembunyikan dia bertarikoh, atau tidak bertarikoh. Karena dianggap tiga ilmiah kan. Lalu saya juga mengenal, Murabi Mursi Torikoh, tetapi beliau tidak mengenyang pendidikan akademik. Sehingga, gak masuk ke akal saya. Nah, Kaya Haji Jezen, yang berhasil memadukan itu, artinya, dia meskipun dia tidak, mengenyang pendidikan filosofat, tapi jawaban, pertanyaan-pertanyaan rumit, atau urayan-urayan Tasawuf. Itu gimana ceritanya? Bisa kata-kata. terjelaskan dengan dia. Ceritanya. Iya. Jadi cerita saya ini, sebetulnya, saya abadikan, dalam sebuah novel, yang saya beri judul, Sor Baujan. Insya Allah, dalam dua tiga bulan ini, akan launching di, Mizan. Mizan. Ini apa namanya, di, Menderbitan ya. Tapi saya udah pernah, ituan di Wattpad, dan Facebook saya, lumayan trafficnya ya. Jadi awalnya begini, saya waktu itu, tertarik untuk, mencari terjemahan, kitab, Sirul Asror, yang, yang bagus gitu. Saya lihat, terjemahan, Sirul Asror itu, kebanyakan, diterjemahkan dari, bahasa Inggris, ke bahasa Indonesia. Ada yang, maksudnya korab lah. Ada beberapa bab yang hilang, atau, ada beberapa, aspek tertentu, ruhnya itu gak dapat, feelnya itu gak dapat bagi saya. Karena itu kan, sudah, bahasa asing, lalu kita terjemahkan, ke asing lagi gitu. Saya menemukan, kitab Sirul Asror, yang, yang diterjemahkan, oleh KJ Jen, tapi tahun 80-an, diterbitkan oleh Surya Laya. Waktu itu masih, Abah, Abah Anom masih hidup, dan beliau ada ininya ya. Kata pengantar itu. Kata pengantar itu. Tapi, karena saya, orang penerbitan, ngeliat, bukunya terlalu biasa, secara fisik. Gak di desain secara baik, terus, covernya maksudnya. Covernya, terus, saya menemukan beberapa, titik penerjemahan, Pak KJ Jen, emang keren banget, keren banget. Saya kan editor, bagi sebuah karya-karya tasawuf ya, saya melihat, oh ini, bukan penerjemahan biasa. Kalau bukan penyelam, gak bisa begini nih. Ini pasti penyelam, saya bilang gitu. Penyelam di Indonesia banyak, Pak. Iya. Apalagi buku-buku tasawuf. Tapi apakah dia penyelam, atau tidak, itu bisa kerasa. Dari bahasa. Bahasa, pemilihan diksinya. Begitu. Nah, langsung saat itu, saya waktu di Jakarta, saya nyanyi telpon beliau. Begitu, saya telpon, dia udah panggil saya, Habib. Dia panggil saya Habib. Habib dari mana? Saya, saya mengenalkan diri, bahwa saya tertarik, untuk menerbitkan, menerbitkan, terjemahan, kita beliau, karena saya lihat, banyak, beberapa ini, beberapa, poin penting, yang saya tidak temukan, dalam penerjemahan, Sirul Asro yang lain. Sirul Asro banyak, tapi, penerjemahan beliau ini, perfecto bagi saya. Lalu tetap mempertahankan, bahasa Arabnya, teks Arab tetap dipertahankan ada, disitu, lalu ditembahkan. Ini bagi dunia, kampus, ataupun, dunia pesantren, ini menarik. Gak semua penerjemah, berani, mencantumkan tetap, teks Arabnya. Ini kan ada, sehingga sambil belajar. Apalagi, tema tasawuf, tema filsafat, penerjemahannya itu kan, harus hati-hati. Betul. Kadang, lulusan pesantren, gak berani juga, menerjemahkan secara baik. Nah, seorang Kiai Jejen itu, sangat representatif, untuk melakukan itu. Saat itu juga, siang hari saya telpon, saya diminta datang, beliau ke Ezenia, di Selewintana, di Sukabumi. Ya, saya sudah siap waktu itu, saya pikir gak tau ya, saat itu saya, hari ini harus ketemu beliau nih, harus ketemu. Bener aja, begitu ketemu, gak boleh pulang, 4 hari 4 malam. 4 hari 4 malam? 4 hari 4 malam, jadi 4 hari 4 malam, kita kayak adu ilmu. 4 hari 4 malam, waktu itu saya, saya, bawa 2 orang kawan, 2 orang kawan, tim penerjemah, apa, tim editorial, saya datang jam setiga malam, jam setengah, jam setengah tiga ya, setengah tiga malam, lalu ya aneh juga, dia mengenali yang mana, yang Halim Ambiya itu, ini aneh ini, saya naik ke atas, ke itu an, kita jalan bertiga nih ya, padahal saya agak, agak mundur nih, agak-agak di belakang nih ya, pakai jantin tau, pada yang Halim Ambiya itu yang mana, dia lagi ngecamperin ke saya dulu, Habib, dia panggilnya Habib, habib dari mana, akhirnya, gak tau, saat itu, saya nangis, beliau nangis ya, katanya, saya udah menunggu kamu, tujuh tahun yang lalu, katanya gitu, tujuh tahun yang lalu, tujuh tahun yang lalu, saya aneh sekali nih, itu tahun berapa, ketemu aja dengan Cicin, itu 2012, 2012, dia bilang, tujuh tahun yang lalu, saya udah, nungguin kamu, 2005 berarti, dimana nunggunya, pokoknya horor lah ini, horor lah, horor, saya enak filsafat, kehororan seperti itu kan, gak menarik perhatian, tapi kenapa ada tangis, dari mana itu lahir, tiba-tiba aja, dua-duanya nangis, nangis, dua-duanya nangis, habis itu, saat itu juga, Ustadz Halim Ambiang, gak boleh pulang, sebelum kita selesai, terjemahkan ulang, kitab ini, padahal kitab itu, diterjemahkan, tapi kita harus terjemahkan ulang, karena saya menawarkan, tiga manuskrip, yang, bisa menopang, saling, saling ini, jadi, perlu dicatat bahwa, sirut asror yang, sekarang ada, yang kita terjemahkan itu, ada penambahan beberapa, beberapa bait, teks yang tadinya, yang di naskah Abba Anom, tidak ada, tapi, kita padukan, kita cross check, dari tiga manuskrip, lalu, teks dalam bahasa Persia, kita terjemahkan juga, kita minta, ahli bahasa, nah yang menarik itu, setiap, ini, setiap huruf, setiap kalimat, kata, yang kita terjemahkan itu, dibaca, cross check, langsung saat itu, selama empat hari, empat malam, empat hari, empat malam, empat hari, empat malam itu, iya, jadi paling kita tidurnya, cuma dua jam, saya sampai ke Jajen itu, jadi saya tidur, dikasih ruangan khusus, punya anaknya, di dalam, pas menjelang subuh saja, saya tidur dua jam, habis itu, habis itu mulai lagi, Pak Kiyai Jajen, harus menghadap bupati, ke Pondopo, ya kita pergi, ikut berada di mobil, jadi mobil gitu kan, kadang sampai pernah itu, saya pernah suatu ketika itu, dari, perjalanan ke, apa, Cukabumi Selatan itu, pelaburan ratu, malamnya Pak Kiyai Jajen harus, harus ini, harus mengisi ceramah di, Segaranten, kita ngelewatin hutan, ya di mobil tetap kita bikin lampu, dan cross check itu, jadi dari teks aslinya, beliau, berusaha menawarkan penerjemahan, lalu saya sebagai penyunting, langsung saat itu, apakah, oke apa enggak, kayaknya gimana, jadi ada dialog, hari 4 malam, betul-betul diskusi tentang, Sirur Asror, satu hal, yang bikin saya, kelepak-kelepak, dan itu, diabadikan, akhirat itu, kata beliau nih ya, akhirat itu, bukan, batas waktu, tapi batas ruang, sekali lagi ya, akhirat itu, batas ruang, bukan batas waktu, jadi misalnya, ini batasnya, bukan berarti, kita ini di dunia, kita mati dulu, lalu baru masuk ke akhirat, tidak, ini lah batas, ini lah barzah, barzah, ini batas, barzah, jadi artinya, kalau iya batas ruang, artinya kita bisa masuk, dalam waktu yang sama, ke akhirat, wah saya itu, keren banget itu, hingga akhirnya, saya bandikan di footnote, di terjemah Sirur Asror tadi, ada footnotenya, yang jelasan itu adalah, kayak jenjen yang bikin, saya bilang ini keren banget, selama ini, filsafat kan, istilafat Islam, untuk menjelaskan, hal yang rumit, itu kan susah gini, beliau penyelam, kok bisa, dia punya, kalimat itu gitu loh, wah dari itu, semakin betul-betul, diskusi Sirur Asror, selama 4 hari, 4 malam, ada sesuatu yang, bagi saya sangat spiritual, kita baca di tepi, sungai, kita baca di tepi, laut, pelabuhan ratu, itu di jalan terus tuh, iya jalan, tapi nanti, 2 jam itu hanya untuk, ngurangin lelah, sebelum ini, sebelum, jadi di tengah aktivitas, GJ Jen, iya kita ikutin, di mobil itu, kita berdua, dan beliau, hebatnya, ternyata dia, suka dengan orang, jenis santri kayak saya, yang suka ngeyel, jadi selama ini, jadi beliau kan, wakil telkin, semua pasti, duduk ke beliau kan, abis itu, apa namanya, salaman semuanya, tidak bisa protes, tidak bertanya sembarangan, nah beliau, itu memberikan kesempatan saya, untuk mengkritik, lalu bertanya banyak hal, dan terus, beliau bertanya, tentang argumentasi, yang sifatnya ilmiah, tentang konsep energi, tentang, pendekatan rasionalisme, empirisme, bagaimana dengan, ini basic epistemologisnya, kuat apa enggak, karena saya anak filsafat, kan rada mendingan, itu artinya, ada dialog, dia seneng, memancing diskusi itu, oke, buka ruang banget ya, buka ruang banget, itu yang saya bikin, kelepak-kelepak kan, seorang, pakai jajan wakil, apresiasi kepada, anak muda itu, besar sekali, jadi pernah, sama-sama kita kangen, waktu itu, tidak ada, acara apa-apa, artinya acara, yang saya bikin, waktu itu di JCC, bareng beliau, di bedah buku, apa namanya, Islam Book Fair, itu masih berlangsung, esok harinya masih lama, tapi karena kita udah kangen, kita ketemu saja, ketemu, kita ketemu di hotel, saya masih, kepikiran, tentang satu tema, satu tema ini, ini gimana nih, ada gak, ada urayan gak, kata dia, ada urayan yang bisa, meyakinkan, agar orang-orang yang, katanya, selalu, pengen argumentasi, harus rasional, saya punya, inilah, minimal analoginya, kata dia gitu, wah, masa harus saya, iya, ada gak ide, sampai seperti itu dia, artinya dia, dia membuka ruang, bagi, ilmu pengetahuan, lalu saya melihat, bagaimana kedalaman, ilmu beliau, gitu, dan, beliau selalu memberikan, kesempatan, untuk, apa namanya, yang muda itu, tampil, berargumen, punya ide, gitu, jadi, waktu itu, saya sudah, bicara tentang, tasawuf underground, saya sudah bicara, tasawuf underground, bahwa saya, mengenalkan, tasawuf, kepada, masyarakat, melalui, media sosial, melalui facebook, saya, saya bilang ke beliau, bahwa, saya menerjemahkan, al-hikam, menerjemahkan, beberapa, dari, Fatur Obani, dari, Utul Gaib, dari, Ihya, penggalan-penggalan itu, dari, mas nawinya Rumi, gitu, habis itu, udah, peranmu di situ, gitu dia, jadi, tasawuf underground, di awal-awal pendirian, sufat terbesar, secara mental, itu pakai jejen, sebab kan, kalau kita, nulis tulisan tentang tasawuf, di facebook, ini kan orang kan, bertanya-tanya, itu udah makamanya belum, itu rujuk aja ke mana, oh, wakil aja jadi itu, supporter banget, artinya, beliau dengan keilmuannya, memberi kesempatan, itu ranahmu, biar, orang, bisa belajar tentang, ilmu tasawuf, yang punya sumber rujukan, yang benar, tidak masuk ke, wilayah klinik, terlalu jauh, gitu dia, perlu ada usad-usad, menjembatani, yang menjembatani itu, sampai, akhirnya, saya waktu itu kan, disuruh ini, disuruh, buka, menakiban, di rumah, bikinnya kotaman apa, di Cebutat, saya bilang, bukanlah, saya enggak itu, saya yang seperti itu, agak-agak ini kurang, aduh maunya underground mulu, gini ya, ya sudah, peranmu, peranmu, ini, terjadi di Facebook, tapi ikut di Jatman, waktu itu, waktu itu saya ikuti ini ya, di Matan Jatman, Udah masuk ke sana, butuh anak muda itu, butuh anak muda, nanti, waktu itu dengan almarhum, Hamdan Mu'in, Pak Kiyai Hamdan Mu'in, dipertemukan apa, jadi beliau, bukan hanya, mengapresiasi, tapi juga, mencobot, mendorong anak muda, untuk bisa berperan, untuk bisa berperan, jadi saya, akhirnya, saya juga ikut aktif, di, di itu, di Matan Jatman, lalu, kayak setengah merayu, udah saatnya, bikin manakiban, di rumah, di Ciputat, gitu dia, kalau enggak geser, bikinnya di Depok, gitu, enggak, saya bilang, saya penulisan saja, itu belum, selama tiga tahun, kalau enggak salah, dia, merayu, supaya buka manakiban, menakiban, jadi, saya, karena waktu itu, sudah mulai, mulai ini, merambah, ke sifatnya yang, ke anak jalanan, sebetulnya sudah ada, tetapi, tidak terekspos, jadi, 2012, itu saya sudah, bikin, kertas daur ulang, dari eceng gondok, dan kedebong pisang, gitu, dibikinkan kertas, untuk cover, gitu, jadi saya bersentuhan, dengan beberapa, anak jalanan di Jakarta, saya cerita, ke Pak Kiai, saya cerita tentang, bagaimana riset-riset, tasawuf, penerjemahan, beberapa kitab, yang sedang saya motori, itu, termasuk, waktu itu, dengan, Syekh Fadil, penerjemahan, kitab, Tafsir Al-Jelani, dia support, udah kamu di Litbang, peran itu, yang untuk, tasawuf undergroundnya, artinya di dunia, maya pun, itu perlu, memasukkan, turos, terus, jadi artinya penerjemahan, turos itu penting, jadi supporter pertama, itu ya, jadi awalnya, betul-betul, dari medsos, sampai akhirnya disupport, sampai terjun langsung, iya, jadi gini, kalau, orang kan liatnya, tasawuf underground, yang membina anak-panganak, jalanan, itu kan hal yang baru, iya, itu ya memang, viralnya, menjadi viral, viral itu baru 2018, tapi bahwa, langkah kecilnya, saya masuk ke, dunia jalanan, 2012, sebelum, sebelum itu sudah, sudah pernah bersentuhan, sudah bersentuhan, jadi saya, menjadi tempat konsultasi, bagi beberapa orang, itu sampai akhirnya, nyelem, nyelem ke TQN, benar-benar serius tuh, kapan? ya kayak, jadi itu, jadi sejak, sejak 4 hari itu, saya, langsung minta bayat lagi, di telkin lagi? iya, saya langsung minta bayat, saya telkin, disitu ya betul-betul, kayak masuk Islam gitu ya, setelah report, setelah itu, pertanyaan-pertanyaan, dan, apa namanya, diskusi tentang tasofnya, juga lepas ya, jadi lepas, jadi di hari pertama, apa hal yang, paling memuaskan nalar, atau, apa ya, pertanyaannya waktu itu, sempat menjadi, kontradiktif antara? gini-gini, mungkin, ya kita, saya bertemu dengan orang yang pas, the right man in the right place, gitu ya, itu pertama, kedua, kedua, memang, beberapa pertanyaan, yang tidak mungkin, di ekspos disinilah, gitu ya, oke, penting, di sirut asro, itu kan, memuat, banyak kode-kode rahasia, tertentu, dalam dunia spiritual, kode-kode rahasia tertentu, oke, yang terjelaskan, oleh kaya jajan saat, itu juga, tadi saya bilang kan, tujuannya, ini mustahil, kalau bukan penyelam, yang menerjemahkan, kok bisa tahu dia begitu, saya kok baru paham, gitu, saya tanya ke Jujun, begitu ketemu, tambah wah banget, langsung kelepah-kelepah, gitu, seorang anak akhidah filsafat, gitu, yang tadinya, anti-Tariko, gitu, anti-Tariko, kan, mau nyo pengen rasional, gitu, gitu, jadi diskusi, suruh asro, setelah saya berbeat, lagi, bertalking lagi ke beliau, baru, lebih cair, itu lebih cair, saya bertanya-nya juga, tambah itu, karena kan ikutin zikirnya, gitu, jadi, awal mula, tesahuf underground, yang sekarang, itu asal mulanya, itu dari sana saatnya, saya bikin tesahuf, sebelum ketemu, sebelum ketemu, tapi beliau supporter, yang beri support yang, yang menjadi lebih, memperkuat, sampai hari ini, masih, Alhamdulillah, Alhamdulillah, jadi, ya gimana ya, guru ya, iya, jadi sampai, saya tidak mengajarkan, apa ya, ke anak-anak santri, yang sekarang, tidak, harus begini ke gurunya, gini, ternyata, anak-anak santri saya sekarang, anak-anak jalanannya, itu sama saya, itu senang banget, sama ceramah-ceramanya beliau, padahal saya, gak pernah nyuruh itu, ada yang bikin koleksinya, karena pas banget, padahal gak pernah, ini ya, enggak, sengaja saya gak bikin itu, jadi, kadang, ini yang, jahat ke Ezenia, yang dulu anak-anak dulu, oh yang punya inisiatif, itu anak-anak dulu, karena mungkin kerasa, kecuali kalau misalnya, saya lagi bahas, di pesan drin, itu memang, lagi bahas, surut asron, pasti kan tau asron ke beliau, pasti ituan, tapi, artinya, saya gak pernah gitu kan, kamu harus ke Ezenia, harus ketikian, enggak gitu saya, ya, ya mungkin, gak wabil hal lah ya, dia melihat, dengan, mata sendiri, bahwa bagaimana, bagaimana, takzim, bagaimana, ngefannya saya, Pak, ke Pak Kijajan, jadi benar-benar, Kijajan tuh, punya tempat tersendiri lah ya, Sato, iya, sampai, sampai, saya abadikan di novel itu, jadi beberapa bab khusus, cerita tentang Pak Kijajan, tapi, karena ini, inspiring by, true story, jadi, kadang saya sembunyikan, ada hal-hal yang bisa diungkap, ada hal yang harus tetap menjadi, biar-biar menjadi misteri, kan asyik, benar Ustaz, nih, kalau saya lihat nih, yang menarik gini, Abah Anam itu kan, buat Inabah, bangun Inabah itu, kalau gak salah, tahun 80-an ya, terus, Ustaz juga, bikin, peta jalan pulang, itu sebenarnya, ada, ada maksud, ingin meng-create, atau mendesain, ide baru, di, 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 di zaman sekarang, gitu, di kota besar, atau, gimana dulu, inspirasi? Jelas, inspirasinya dari Abah, jadi, ini sebetulnya konsep Inabah, yang saya, masukkan, di, Sufi Urban, saya masukkan, di kolong jembatan, itu adalah konsep Inabah, dengan resep, yang sudah saya raci, formulasi, formulasinya yang beda, tapi bahwa, itu adalah konsep Inabah, jadi bagaimana mungkin, bisa membuat, hati seorang terenyuh, untuk kembali, kebangkuan ilahi, dengan kesadaran ruhani, tanpa Toriko, gak bisa, susah, susah, gak akan bisa, cara salah satunya, untuk penyembuhannya, ya, bagi saya, yang paling perfect tuh, di Indonesia, sampel yang tidak bisa, di, elakkan adalah konsep Inabah, 15 ribu lebih, orang yang ketergantungan, narkoba, sembuh, pemerintah, atau, lembaga lain, pernah, ada yang bisa, sehebat, Surilaya, tidak ada, cuman kan, Surilaya itu kan, nunggu bola, perlu ada yang jemput bola, nah, saya, jemput bola, karena jemput bola, saya kan harus menyesuaikan, energi yang, buat lari, buat nendang, kan beda, kalau yang di Surilaya, ya perfect tuh, yang di, sana Inabahnya, saya kan lagi giring-giring, lagi nyari bola, kalaupun agak-agak sedikit, berbeda, itu ya, sebenarnya, lebih besar, mungkin, tapi tetap aja, kalau menyesua saya, saya lempar, kalau gak ke, Pak Giawab Yudin, ya ke Azania, atau ke, Surilayanya, sebetulnya kan, saya giring ke sana, jadi, dalam catatan saya, lebih dari 400 orang, akhirnya bertalkin, dikit ketika, Surilaya melalui, tasawuf tergolong, dalam catatan saya, ada beberapa bis, ada yang, beberapa jamaah, yang tadinya, ikut kelompok sebelah, ke saudara-saudara kita tercinta, akhirnya, satu dua bis, bertalkin lagi, langsung ke Surilaya, ke KSDC misalnya, tapi kan saya, secara underdone, gak boleh ngomong, tapi, beliau kelopak-kelopak, mereka kelopak-kelopak, untuk kembali lagi, ke Surilaya, setelah baca tulisan, tentang Sirur Asro, tentang Fatur Robani, tentang itu, di media sosial, lalu, PDKT, datang ke pengajian saya, dia langsung, mengumumum, mengumumkan, ke jamaahnya, oh iya, penderustada hal ini, harus begini, akhirnya, bertalkin ulang, seperti itu, ada yang memang, orang yang memang, haus, ingin bertorikoh, tapi tidak tahu, kemana dia, harus bermuara, maka tasawab underdone, sebagai pusat, informasi, jadi saya forward, alamat, TKN, Center Rawamangun ini, sejak 2012, sering banget, jadi saya tahu, cuman, arah ke sini, iya, saya pengen banget, bertorikoh ini, saya kan bukan mursid, saya copy, pasti aja, alamat yang di Google Map, arahkan di sini, untuk keluar Jakarta, gitu, jadi perannya, seperti, penjual tiket, pesawat terbang, agen tiket, saya, tasawab underdone, itu agen tiket, kalau enggak bisa, di TKN, ya, ke Sazilia, ke Sataria, yang penting, yang mutabaro, karena mau tidak mau, orang banyak, inbox, ataupun itu, dia pengen bertanya, saya juga harus, harus fair, kan, karena wadahnya, juga ada, ada jatman, daripada nanti, mereka belajar, tasawab, terikoh, tanpa guru yang jelas, lebih baik, ya kita support, dia enggak mau TKN, ya kita alihkan, ke terikoh yang lain, saya pikir, pesan guru kita, juga begitu ya, gitu, apalagi, apa, sangat rentan sekali, mereka yang di Facebook, ataupun Instagram, yang langsung, belajar imlu hakikat, tanpa syariat, gitu, tapi memang, gairah orang, apa ya, kecenderungan, untuk bertasawab itu, gimana Ustaz, ngeliatnya Ustaz? Saya pikir, semakin tinggi ya, semakin orang banyak, yang dikejar, kita ada kolektor, semakin pandemi, semakin orang, harus karena persoalan duniawi, apa, persoalan rumah tangga, persoalan kerjaan, ekonomi, dan lain sebagainya, ada, maka tasawab, menjadi sangat relevan, untuk dibicarakan, maka, tasawab dan psikoterapi, ini penting, tasawab dan psikoterapi, psikoterapi, apa yang dilakukan oleh, Inabah di Sri Laya, kan sebetulnya penggabungan, tasawab dan psikoterapi, melahirkan Inabah, gitu, jadi dari situ, kalau tidak pakai konsep Inabah, ya gak akan berani, saya juga masuk, menggitukan mereka, gak akan berani, gitu, itu menarik banget, ini satu lagi, ini kan dakwa yang Ustadz pilih, ini sasarannya unik, gitu, dan kemudian, kalau saya lihat, gitu ya, dari yang Ustadz pernah mewawancara, salah satu problem terbesar, itu sebetulnya, kalau dilihat dari, hulu kehilir, kan ujungnya itu, sebenarnya ada masalah di keluarga, Ustadz, ya, ya, itu hasil riset, bukan hanya dari saya, tetapi, banyak pakar, bahwa, hal yang paling besar, mengapa mereka ada di jalanan, dan paling susah untuk dikembalikan adalah, mereka yang broken home, mereka yang menyaksikan, orang tuanya, berkonflik, perceraian, atau ada kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh ayah kepada ibunya, ini yang lebih berat, peta pengenalan jalan pulang, yang tadi dipertanyakan tadi, itu sebetulnya, idenya adalah, apa yang tertuang di sirur asror, jalan pulang, itu kan tobat, inabah, itu kan kembali, tobat juga kembali, jadi artinya, bukan hanya sekedar, ini efemisme bahasa, untuk menghaluskan bahasa, dari kata hijrah, dari kata tobat, bukan, ini sebuah konsep, ruhani, perjalanan ruhani, makanya kemudian, salik, suluk, salik orang yang berjalan, suluk adalah, titian jalannya, lalu salak yang dimakannya, gitu, salik, suluk, salak, ya sama aja itu, suluk, itu kan jalan kembali, suluk itu adalah jalan kembali, sebetulnya, mengenalkan jalan pulang, mengenalkan peta jalan pulang, adalah mengenalkan suluk, gitu, jalan pulangnya ya tobat, yang paling efektif itu memang, melalui jalur tasawuf itu, betul, jadi ini ada fenomena, fenomena hijrah, di kalangan kita, meskipun misalnya, pakai dana besar-besaran, ya, dengan program yang wah, itu hanya menjangkau, sesuatu yang sifatnya itu, fisik, sesuatu yang sifatnya, bukan, bukan ruhani, jadi misalnya, program pemerintah, atau non pemerintah, dia bikin program, bikin gerobak banyak, untuk anak-anak juga pekerja, bergurau usaha, dibikinkan pelatihan-pelatihan, itu, kadang bukan, bukan jawaban, atas kegeliaisahan anak-anak itu, dia butuh bapak, dia butuh guru, dia butuh sahabat, jadi dia butuh bapak, dia butuh guru, dia butuh sahabat, jadi kebutuhan, jadi tidak sekedar kebutuhan materi, kebutuhan, tidak, bukan hanya itu, faktanya misalnya, anak pang, yang ada di jalanan, itu ngamen, hanya untuk survival, hanya untuk makan saat itu, lalu, kalau di anak jalanan, mungkin lah, dia untuk cari nafkah, dia store ke bapak ibunya, atau untuk, biaya, biaya hidup, biaya hidupnya, tapi kalau anak pang kan tidak, karena, kalau sentuhannya, hanya penawaran sebuah, program kewirausahaan, yang seperti ekonomi, itu tidak menarik, faktanya sekarang, lebih dari 3 tahun, anak-anak ikut dengan saya, dipondokkan, sekarang, sudah ada, meskipun ini masih ruko, bangunannya ruko, tetapi, ya pondok, definitif pondok, saya kasih modal usaha, saya siapkan inian, tetap aja, gak mau pengen mondok dulu, pengen ngaji dulu, kayak ada, kehausan dahaga, iya dahaga spiritual, yang sudah ada, tapi tidak ada yang merangkul, karena yang tadi saya bilang, pendekatannya, persahabatan, dakwah nabi, persahabatan, Rasul tidak manggil, Abu Bakar, Umar Usman Ali, sebagai talib, atau tilmid, tapi sahib, sahabat, sahabat, berarti persahabatan adalah, sebuah pendekatan, sebuah pendekatan, pendekatan ruhani, pendekatan pedagogik, pendekatan pendidikan, itu juga suhbah, iya, nah itu jadi, jadi, peran ini, yang perlu dimainkan, lalu, sebagai ayah, sebagai ayah, memenangkan sebagai ayah, selama ini masjid coba, masjid, bangunannya megah sekali, set, habis itu, dia nyari sumbangan di jalanan, tapi begitu anak jalanan masuk, dicurigai, dia pikir, ya kan gak boleh, sampai anak jalanan, misalnya masuk, menggunakan toiletnya, untuk MCK, di larang, saya mereka pikir, hidayah, hanya lahir dari atas, karpet sajadah, dia gak berpikir bahwa, dari toilet, dia bisa dapat hidayah, kalau konsep in abah, abah anam kan sampai ke situ, artinya, kalau seorang masuk ke toilet, masjid, itu sudah hidayah, daripada dia milih toilet yang lain, masuk toiletnya sudah bismillah, baca doa, keluarnya toilet, ibadah itu, apa yang kita lakukan di dalam, apalagi itu masjid, dan toilet adalah, tempat paling inspiratif, bagi seniman, banyak banget, iya, banyak orang nyip teh lagu di toilet, tapi gak sampai kesana, pikirannya masjid, masjid itu, hanya yang pas buat, sujudnya doang, salah, toiletnya pun bagian dari masjid, maka jangan main-main, dengan toilet masjid, bukalah itu untuk anak jalanan, baru keren, iya gak, memang masjid tidak boleh eksklusif, harus inklusif, Ustadz ngeliat peran masjid, sekarang nih Ustadz, itu orientasinya gimana Ustadz, ya saya pikir ya ada yang masjid sudah bagus, ada yang memang, ya pakainya, manajemen, ada manajemen yang sudah bagus, ada yang manajemennya bagus, tapi distribusinya gak bagus, kan begitu ya, ya pak tanya itu, tapi bahwa, apa yang terjadi dengan, apa yang saya lakukan untuk, merangkul anak-panganak jalanan, justru, ini, kan saya berdengar, rana dakwah masjid ya, mestinya masjid, dia punya budget, punya kas, punya ruang, belajar yang asik, dah ngapain Ustadz kayak saya, harus repot-repot, ngaji di kolong kan, terjunkan aja, Ustadz yang untuk turun, di beberapa ratus meter, untuk menarik, anak-anak menjadi, anak asuh bagi masjid, kan bagus mestinya, gitu, mereka punya dana, tinggal buat programnya, dan ada trust lagi, ya masjid trust, gini Ustadz, da'i-da'i, mubalik-mubalik Ustadz-Ustadz, ini, banyak kan kan sima tupang Ustadz, apa tuh, siang malam tunggu panggilan, saya gak bilang semua Ustadz, sebagian lah gitu, tapi kan Ustadz ini mau terjun gitu, sebenarnya apa yang salah, dari konsep dakwah nih Ustadz, ya gak ada yang salah, ada yang mau berminat untuk terjun, ada yang gak gitu aja lah, jadi, saya memang, saya pengusaha, saya direktur penerbitan, saya punya persetakan, saya ngajar, ngaji, merangkul anak pang, bukan untuk cari duit, malah saya keluar duit, keluar duit, tapi saya merasakan, ketenangan batin, kebahagiaan luar biasa, ketika mampu mengajarkan mereka, merangkul mereka, kita tidak boleh paksakan juga, orang berdakwah, kayak model saya, tetapi gunakan institusi dakwah itu, secara maksimal, peran masjid itu sangat penting, jadi kalau bayangkan, kalau misalnya, masjid berperan, seperti apa yang saya lakukan, keren kan, misalnya gak usah banyak-banyak lah, misalnya satu masjid, bisa, bisa menjadi orang tua asuh, bagi, tiga, empat, atau lima, anak-anak, karena ada, sekolah kan, jangan kalah sama, sekarang dua, dua anak, yang sekarang udah kuliah, padahal dia modalnya, pakai C, masih, gimana? Al-Mu Barok? Emang masjid itu harusnya, uangnya itu buat beasiswa, beasiswa, banyak lah, beasiswa, atau pemberdayaan ekonomi, bikin kantin, seperti apa yang dilakukan sudah, Al-Mu Barok itu kan banyak juga ya, masih nyetik yang seder, ada ruang untuk, kooperasi, ada itu, seperti itu maksudnya, jadi, tapi yang lain kan enggak, malah, kursusnya, apa, latihannya, sunah, ini yang saya sebel, di forum ini, di forum ini, saya terpaksa disatakan, masa masjid, budgetnya gede, lahannya besar, bikin programnya, hari ahad, bikin, olahraga memanah, ini bagi saya, ini, sebuah pelecehan atas hadis, bagi saya ya, memang ada hadis, ya, memanah, itu, tapi, nabi enggak pernah lari, nabi lari, berarti hadis juga, bahwa, lari itu adalah sunnah, sekarang mana, mana zaman nabi, sampai diucapkan oleh nabi, karena dulu, 14 abadah yang silam, masyarakat kita, masih pemburu, sekarang memburu apa, memburu apa, manain apa, artinya, harus cerdas juga, kan, memahami hadis, cerdas meneladani nabi, iya, cerdas meneladani nabi, cerdas memahami hadis, terlalu tekstual, jadi memang, masjid ini, Ustadz ngeliat, apa ya, harus lebih memainkan, peran, edukatif, peran rehabilitatif, peran, iya, jadi bagusnya malah, masjid bikin kolam berenang, karena, hadis menyebut, bahwa, si bahah, adalah itu, mana ada sekarang, masjid yang bikin si bahah, ini kan sebuah, sebuah, cara pandang, terhadap hadis yang salah, iya, 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 ketika hadis, kayak contoh, manbana masjidan itu, dimaksud membangun masjid itu, secara fisik, padahal sebenarnya, membangun masjid itu, membangun kualitas, manusia yang sujud, harusnya Ustadz ya, betul, tidak hanya, pintunya terbuat dari, emas, sudah mantep nih, sudah keras nih kita nih, oke Ustadz, makasih banyak nih Ustadz, Halim, kita udah banyak ngobrol, nanti lain kesempatan, mungkin kita lanjutin lagi, untuk Sobat TKNN, Sobat TKN News, jadi insya Allah, nanti Sabtu mendatang, jumpa lagi dengan narasumber lainnya yang menarik, insya Allah, masih bersama dengan saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Terima kasih telah menonton